Udah keling, gimana kabar bro? Baik, baik. Ini hari ini lagi main ke kantornya Pras tapi ga ada Pras nih. Ada mama juga. Saya sudah ambil alih kantor ini. Saya bersama ada pasukan di depan. Tiga orang, kita kuasai lah kan ini. Oke mantap. Nih keling lagi nih. Dan kalo gue udah sering kayak gini, gue pernah ke rumah Pras, Prasnya kagak ada, airnya kagak ada. Jadi gue masuk sendiri. Lo juga pernah tuh. Kan dia pakai apa namanya? Ada angka kodenya lah ya. Iya kan smart lock kan. Jadi tinggal minta pinnya masuk. Apa pinnya? Gue lupa. Gue tarik-tarik dulu ya. Jangan dong. Jadi beneran ga perlu. Kan kalo pakai kunci kan harus dikirim ya. Ini cuma Pras, pinnya berapa? Ini, ini. Buka sendiri. Iya sih. Emang gitu dulu. Tapi ntar akan dicek. Satpamnya. Yang ngerti teknologi gue. Ada dicek nih. Dicek. Dateng orang mobil. Ada mobil baru dateng. Oh muter doang. Iya muter melihat gitu. Nah ini kan. Dalam rangka road to cost deret. Road to, maksudnya? Ini, biar orang pandangan orang ke cost deret itu apa aja sih. Kan tadi kan mamat udah tuh. Loh emang lagi mau bikin apa cost deretnya? Mau bikin sih? Tanggal 20 Januari di bulungan. So stand up. So stand up. Apri salah satu udah laku seratus orang. Kenapa bulungan sih? Kenapa bulungan sih? Ini. Tanggal. Apa namanya? Usmar. Usmar dimana gak nemu? Oh. Terus kita. Nyari susah kan. Nyari beberapa orang tuh. Tanggalnya susah. Tanggalnya bisanya di 20. Oke. Yang paling banyak bisa 20. Iya. Terus nyari lah. Antara GKJ, Usmar, Bulungan. Tapi bulungan mirip-mirip sama cost deret sih. Kayaknya semestama. Atapnya udah banyak bocor-bocor. Cost deret banget sih. Cost deret banget sih. Padahal kita udah Usmar dong. Nah iya. Kau-kau Usmar tuh kos sahdan. Muslim masih bagus. Bulungan ya. Bulungan deret lah pas. Ya pas ya. Pas. Ya tapi kita awalnya pengen Usmar. Iya beneran man. Kita main Usmar. Tapi iya. Oh si kenapa? Daret cocoklah bulungan. Kenapa? Loh. 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 Banggu. Loh. 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 setelah beres nongkrongnya biar enak kalau di Usmar kan jauh ini bisa ke sebelah make the fast pace ini mahal dan Usmar tuh 27 bisanya, terus di cek 27 wah berkurang anak-anak yang bisa kalau Titan Center tempat tarik berat juga gak cocok terlalu bagus terlalu bagus gak ada di list listnya cuman GKJ Usmar sama Bulungan lu pernah main ke ini gak? pernah, gue dari jaman Egy pernah kesana oh iya, dari jaman Egy cerita di jaman Egy, apa yang mata lu penciuman lu apa yang terjadi pada waktu masuk secara penciuman masih sama sih, dateng kesana tuh bau tikusnya tuh nyerbak banget kalau kita naik tangganya sekarang gak kok bisa? bau kucing tikusnya udah ilang kucingnya banyak yang gue ingin tuh ini jaman Egy atau jaman siapa ya? jaman Egy kalau naik tangga ada sikat gigi ada ini, ada apa namanya? jaman Egy jaman Egy cuma ya waktu pertama kali disana tuh gue ngerasa pas, dulu kan sering mainnya ke kos muslim kan kos muslim sama Benny sebelahnya ke tempat Egy tuh kayak ini anak stand up comedian gak seharusnya ngekos di tempat kayak gini sekarang banyak maksudnya tempat itu tempat yang nyaman karena kan butuh untuk nulis materi untuk mikir kreatif dan buat bikin konten kan kayaknya biasanya orang nyari tempat yang looknya bagus nah sekarang tempat kos deretnya masih belum sebagus itu malah jadi konten dan banyak lagi yang nonton udah perubahan banget tuh ini jadi jujukan komik-komik daerah iya kayak kalau ke Jakarta kita mau merantau dananya gak perlu gede-gede amat dah karena ada kos deret ini cara makan kan aman kalau makan kan emang semua mau lo ngekos di mana aja kan tempat makannya emang bagus kalau misalkan anak-anak yang susah kan aman gitu oh anak-anak tuh pasti gak gak akan ngeliat orang kelaperan disitu iya karena setengahnya kalau bulan ramadhan ada ada sumbangan dari banyak orang aku udah jelasin karena si Yuda tiba-tiba putar Pirates of Caribbean nonton di kamar berdua dua hari sampai selesainya sampai habisnya nanggung tidur-tidur bangun udah sore ke kamar Yudha ada lagi laptop nonton laptop kita habis itu dua hari kan mau mandi agak gimana ya di situ ya akhirnya nggak bisa udah dua hari berarti nggak mandi di situ nggak mandi kan aku coba cuci muka karena aku salah kamar mandi juga ya pas buka anjing kamar mandi kucing ternyata kan yang sebelah kan kucing boker semua di situ nggak ada kamar mandi kucing dong ya memang kucing kebetulan iya tapi kan kalian udah nggak pake manusia udah nggak pake di situ kan yang pake kucing kan yang ujung kali ya itu iya yang kiri kan yang samping tangga kan itu paling bersih tuh sekarang eh sebelah sana ya yang ujung pasti yang ujung iya sekarang udah bersih tau mandi kucing iya padahal waktu jaman itu kalau nginep di kos muslim atau bini kan harus bayar kan iya dia kalau ada tamu bayar gocap ya per malam ya tapi kayaknya enggak iya bayar ini enggak orang aku tanya ini udah tersini nggak ada banyak bayar mereka yang bayar mereka emang iya ya oh pantas suruh aku bayar makan dia besokannya aku sebelum jalan makan aku yang bayar tidur lu man gocap ya jadi kayaknya mendingan bayar gocap ya tapi di muslim gitu biasa gitu bisa ngerti main karena ini kan masih sepi kan pada waktu itu ada Egy doang biasanya ya ada Egy dan lu doang ya dulu ya di jaman Egy itu anak-anak biasanya mainnya ke muslim tapi nginepnya di anak-anak kadang di di sebelah ya untuk sampai pagi doang jam 1 sampai pagi ke tempatku Oh pagi ntar masuk lagi ke muslim gua nggak pernah gua kalau tidur ya di situ sekalian yang lain itu biasanya api Indra itu oke ya karena lu kalau gua orangnya udah 100.000 kan sayang tuh sayang belum lagi makan apa 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 itu jarang-jarang hitungnya mainnya apa jarang main kan di kolkos dirit jarang-jarang di muslim doang ya di muslim kalau lagi ke sana nggak pernah gue yang ada gambar eh enggak waktu itu kamar lu belum yang sekarang deh kayaknya ya sekarang yang udah lebih gede kan yang kamar lebih AC aja ya yang dulu bukan itu kan pertama belum ya itu belum pernah terus menurut lu anak-anak nih mau bikin di show nih masih sekarang kan udah rame gitu ya ekspetasi lu apa di show ini ini semuanya stand-up stand-up semuanya ntar ada ada gimmick di akhir ada yang itu harusnya menurut gue sih menarik sih maksudnya kalau stand-up komedian bikin satu show bareng yang cuma berteman aja kadang kan ada ada hal-hal yang diungkapin yang penonton nggak tahu kan nah gimana kalau stand-up komediannya tinggal di satu tempat yang sama kan pasti banyak insight jokes yang kalau dibawain ke penonton itu bakal bakal jadi sesuatu yang kayak anjing kok kayak gini anjing kok kayak gini gitu kan biasanya kalau gue sama lu sama pres bikin show Arief tuh kayak gini ya itu kan gue ketemu sama lu itu jarang tuh cuman ngeliat sekilas nih kan yang tinggal bareng udah pasti jauh lebih jauh lebih enak lah dengerin ceritanya dan gue sih pengennya kalaupun nanti bisa nonton yang gue pengennya cerita-cerita kayak gitu bukan Alie Bukan di luar kos deret ya Bukan kalau stand-up ngomongin abid-bit yang biasa kayak gitu ya itu mendingan gue nonton Ali di tempat lain misal dibikin show sendiri gitu nih temanya kan tentang kos deret jadi sayang aja ya kalau dibawain stand-upnya malah bukan tentang itu iya soalnya kita beberapa temen masih bingung nih apakah kita membahas full kos deret atau di luar itu materi-materi yang sudah di luar itu materi-materi yang sudah di luar itu materi-materi umum kan kalau gue sih malah pengennya emang full kos deret ya iya masih kalau materi umum tuh ya temanya nggak harus kos deret ini tuh kayak lu bikin show biasa aja iya jadi nggak nggak kerasa spesialnya gitu karena kita tujuannya adalah apa ya menutup era kos deret yang ini aja gitu oke mau ada pergantian pemain iya karena kan beberapa pindah oh iya jadi beberapa lumayan lah kita kehilangan mungkin empat orang pindah Oh Alie nikah ya Alie Alie kan udah dia udah cari dan namun kontrakan Januari Insya Allah pindah terus cempe cempe itu fix pindah karena pindah aja udah ikut sama Alie dia satu kontrakan sama Alie enggak enggak ada istrinya dong oke pokoknya Yono juga kemungkinan sama cempe pada kontrak terus yang lainnya masih bingung nih apakah mau di sekalian bubar berada atau berganti aja ya atau bisa juga berganti kan udah ininya udah beda kan kemarin itu solid karena iya rame aja rame sama-sama gitu karena tugas masing-masing cempe juga kan biasanya disuruh-suruh jadi ada mengisi kekosongan masing-masing kalau orang baru lagi nih apakah masih sama atau enggak cara-cara komunikasi jadi beda-beda ya kalau nggak ada orang baru menyesuaikan lagi ya betul dan yang sekarang menurut kami adalah udah tidak seasik dulu nih karena ini aku ketemu Nopek aja jarang ketemuan Alie ketemu Yono karena pada kerja kan pada kerja masing-masing dulu kan kita kumpul karena nganggur tuh kayak menyenangkan aja sekarang tuh kita pulang cuman capek terus nilai kadang ketemu siapa nyapa doang gak bisa ya nongkrong jam kita bekerja berbeda dan karena sekarang udah pada kerja kalau pulang ke kosan tuh pengen cari kosan yang nyaman kalau dulu gua nggak papa nggak nyaman karena emang mampunya segini ya kalau sekarang mampunya udah bisa lebih tempat yang lebih lebih nyaman dibanding kos beret kenapa gua nggak nggak memanjakan diri gua dengan hal kayak gitu gitu ya mungkin ya salah satunya itu kalau aku sih aku sudah karena kenapa aku tetap di kos beret karena menyenangkannya itu cara pindahkan harusnya kita semua udah bisa pindah dipindah itu nggak akan ketemuan temen-temen yang sebuyuk ini saya tapi kalau nanti ternyata semuanya udah cabut-cabutnya mungkin aja dipindah juga kan iya nah aku kalau udah pindahnya udah nggak dapet karena secara fasilitas ya fakitas apa ya secara kelayakan ya ya gitulah orang kata nyari ke kalau Mbak hujan kamarnya bocor ya kan sekarang kamarnya bocor tapi bertahan kenapa gitu kenapa ya karena guyupnya guyupnya anak-anaknya kita tuh kesana happy banget gitu tiap hari tuh bercanda-bercanda gitu bener-bener ya masuk akal masih masuk akal apa sekarang udah nggak dapet kayak Rika dulu kan karyawan biasa nih pulang jam 4 jam 5 nah jam 5 sampai ini kan bisa nongkrong nah sekarang dia Rika karyawan kreatif jadi jam 10 baru masuk pulang-pulang jam 9 malam itu kalau udah pulang jam 9 malam tuh pengennya istirahat dengan nyaman betul udah pas pulang nyampe kamar anjing becek lagi gitu makanya kita kayaknya akan ini adalah menutup era kos deret yang kemarin oh atau mungkin mungkin aja kalau nanti semuanya udah copot-copot lu bikin show tentang kos deret nanti semua yang cabut-cabut nih kan diisi sama orang-orang mungkin komik-komik lain yang dari daerah gimana nanti ada kos deret part 2 gitu ya bisa tapi ya jadi kalau gue pengennya setelah nanti kan emang bisa apapun ini jadi yang terakhir yang anak-anak pas stand up tuh ceritanya satu sama lain tentang ini ya ya tapi sudut pandangnya pasti beda-beda kan misal sudut pandang intro film ini ikut nggak hmm kita rahasiakan oh rahasiakan ini line up nya nggak ada kita nggak ngebagi ayo misalnya sudut pandang lu sama Yono tentang dapat makanan kan beda ya atau sudut pandang lu dengan lu sama Ali misal lagi ngonten kan pasti beda gitu jadi mungkin bakal jadi hal yang seru sih iya contohnya ini aja deh kayak Yono dulu bisa kita nyuruh Yono bisa oh iya misal Yon cator mau beli makan ya sekarang nggak kayak yaudah siapa yang jalan gitu karena udah merasa menjadi semua oh dan Yono sekarang ini iya udah betulnya yang juara satu di kos deret Yono doang jadi kita nggak bisa nyuruh Yono sekarang iya bener Yono malah yang nih gua ada buit siapa yang mau jalan gitu iya udah lulusan ya gitu lah itu adalah penggambaran kos deret jangan lupa beli tiket prissel 2 masih ada 180 nanti akan diumumin kayaknya 25an keatas dan lu bakal mendapatkan sensasi kos deret di bulu oke mantap terima kasih ok iya